Nah, ini dari Mbak Eravisha 3 SCMA Udah lama nih galet SCMA ya SCMA SCMA Sebentar SCMA Apa kabarnya? Kayaknya SCMA itu Wah masih downtrend banget Mbak Masih downtrend banget Jadi ini Jangan punya dulu deh Kenapa dia very very strong downtrend Karena Pada dasar ya Pada dasar ya Sejak dari November Sejak dari November Kurang lebih sekitar tanggal 29 gitu Itu pada dasar SCMA ini Udah Udah dibawah moving average Udah dibawah moving average 50, 100, 200 Maka Di level 370an itu Udah downtrend Very very strong downtrend Jadi Jangan punya Dan Memang akhirnya Sekarang itu closingnya di 250 kan 248 248 Tepatnya Jadi jangan punya dulu Jadi kalau mau beli Jangan Kalau udah punya Nah ini dia nih Kalau baru-baru beli kemarin Ya saya launch strength aja dulu Tapi kalau udah punya Ternyata nih udah punya di harga 300an gitu ya Jangan Jangan average down Karena ini Gak terlalu oke Daripada beli saham SCMA Mendingan langganan video.com Produknya dia Jadi sekarang ini Sahamnya gak gitu oke Oke Lalu dari Agnes Laurencia PSKT 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 kan katanya hotel Habis RUPS Nah Kenapa naik Apa iya Karena hotel Hotel kan sepi sekarang Kan lagi pandemi Kira-kira ada apa ya Dengan PSKT ya Anyway Sangat bagus PSKT itu geraknya Mirip kayak Toba Jangan-jangan orang yang sama nih PSKT Sementara ini Geraknya Pola pergerakannya Mirip kayak Toba dulu Pas Pas akhir-akhir tahun lalu Kurang lebih seperti itu Jadi Jadi dia kalau udah konsolidasi Biasa rally lagi Konsolidasi Rally lagi Jadi yang udah punya Hold aja Tapi kalau yang baru mau beli Ya jangan beli Ini udah beli di pucuk Gitu Ini beli di pucuk Jadi jangan Tunggu dia konsolidasi dulu Saya Saya bukan Kita di galeri saham bukan tipe pom-pom ya Yang udah lu beli aja Gitu loh Enggak Jadi kalau harga udah ketinggian Ya jangan dulu Gitu loh Karena kita masih Karena kita mikirin resiko anda Disana Dan resikonya apa Resikonya adalah Ya bayangin aja Hari ini naik 25% Kalau misalnya ARB 2x 3x Ya kan Balik lagi uangnya kan Mending yang beli di bawah Uangnya balik modal Tapi kalau anda yang beli Di harga besok opening Ya jangan Gitu ya Tapi secara trend gimana Masih bagus PSKT Masih bagus Ikutin aja terus ya Ikutin terus Lalu Apa lagi Shopaholic 777 Porto nya lagi isi saham Apa aja om Waduh Ini sesuai dengan namanya Ini shopaholic Jadi pengen ikutan belanja ya Saya pada dasarnya Temen-temen bisa cek Porto kita isinya Apa aja itu ada di Dalem Apa namanya GS Pro Di GS Pro itu kita udah ada isinya Seperti contohnya Beberapa emiten Konstruksi udah ada Lalu beberapa emiten Tambang nikel Itu udah ada Lalu apa lagi Batu bara Tambang batu bara Itu juga beberapa udah ada Kurang lebih seperti itu Sama beberapa bank digital Beberapa bank digital Kalau bank gede Relatif kita gak ikutan Jadi di bank-bank digital Tapi gak semuanya ya Karena banyak orang yang Ngeklaim digital Tapi pada akhirnya ya Lihat aja nanti Kayak gimana Oke Lalu Kita coba lihat lagi Disini ada pertanyaan apa Besok net tv gimana Net tv Ini mau ngapain nih Mau beli Atau mau jual Ini pertanyaan gak komplit Saya no comment tuh hal ini Gitu Karena ini Very very High volatility stock Gak semua orang bisa ikutan Dan gak boleh kita asal gak denger orang Disana Jadi Net tv besok gimana Mau apa dulu Udah punya Udah untung Atau Baru mau beli Disana Gitu ya Oke Lalu dari Panji Saktik Teknik analisa teknikal yang simple Tapi powerful apa kang Gampang Gampang Moving average Moving average Moving average itu adalah Metode Average yang dipakai Dimanapun Gak cuma di saham Bahkan dalam proyeksi bisnis Itu juga dipakai Dalam proyeksi bisnis Studi kelayakan bisnis Ehm Business projection Itu moving average juga dipakai gitu loh Dalam hal data Jadi itu paling enak Dan moving average yang kita pakai Disini adalah moving average MA ya Moving average ya 50 100 200 50 100 200 Jadi kita jarang pakai MA 5 MA 10 Karena itu Benernya kalau Lagi rally Panjang doang Tapi kalau udah mulai Ini kalau lagi rally panjang gini Itu M aja bener tuh 5 10 Tapi kalau rally udah melandai Itu udah ngebingungin Gitu Jadi kita pakai 50 100 200 100 Yang merepresen Jangka pendek Menengah dan panjang Nanti teman-teman Kalau mau belajar moving average Dan belajar trend Termasuk gimana cara ngikutin saham uptrend selama mungkin Lagi teman-teman tinggal ikutan aja kelas kita Systematic Trading Management Itu nanti akhir Februari Jadi kayaknya Dua minggu lagi ya Hari Sabtu Kalau gak salah tanggal 26 deh Kalau gak salah tanggal 26 Itu Setengah hari Dari jam 8.30 Sampai jam 12.30 Bahkan Setelah kelas STM Systematic Trading Management Saya selalu Kasih buka Buka waktu Sekitar 30 Sampai 40 Menitan Untuk ngobrol-ngobrol aja Sesama Kita-kita gitu Sesama trader Jadi yang udah selesai Silahkan Udahan Tapi yang masih mau ngobrol Mau Ngegosipin saham gitu ya Setelah kelas itu Kita ada kayak sekitar 30 Sampai 30 Sampai 60 Menit lah Kurang lebih seperti itu Ikutan aja Nanti cek aja di IG story kita Ada mengenai Systematic Trading Management Oke Lalu Siapa lagi Amorasyaputra Prospek buka kok secara teknikalnya Nah Buka Saya juga lagi mantap buka Buka ini secara teknikal Ada potensi Reversal Jadi ada potensi Saham ini Mengakhiri trend turunnya Tapi Tapi Belum tentu jadi Jadi Posisi Buka Hari ini Itu mirip kayak posisi Buka di Pertengahan November Tahun lalu Tapi di Pertengahan November Kita udah siap-siap Eh dia longsor lagi Kebawah Nah yang kali ini Apakah akan Longsor lagi Atau naik lagi Mari kita lihat Tapi secara momentum Buka itu sekarang Seperti di Bulan November Pertengahan Tahun lalu Jadi maksudnya apa Maksudnya Ya udah mulai ada angin segar lah Jadi kalau menurut saya sih Buka ini Selama dia bisa bertahan Di atas 370an Kurang lebih seperti itu Itu harusnya Akan menarik untuk dicermati Gitu ya Buka Apa kabarnya orang yang Beli di 1300 ya Wih Tunggu sebentar Sekarang udah 370 Artinya 1300 Semoga teman-teman Gak ada yang Kejadian ya 1300 Turun ke 370 Ini arti turun 70% 70% Artinya Artinya Teman-teman kalau beli mobil ya 1300 Coba teman-teman Bayangin beli mobil apa Mersi deh Mersi Mersi E-Klas E-Klas Gitu ya Atau BMW seri 3 Eh seri 5 530 deh 1,3 M-an Ya kan Kayak Bukalapak Di harga 1300 kan Itu teman-teman Nginden Inden Eh gue mau beli dong BMW seri 5 Mersi E-Klas E3 Apa BMW 530 gitu ya Tanggal 9 Agustus 1,3 M Ya Indennya berapa lama? Indennya baru dikirim hari ini Baru dikirim hari ini Baru dikirim hari ini Artinya Agustus ya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari 6 bulan baru dateng pak Sekolah lagi rame pak Permintaan Ya udah gak apa-apa 6 bulan Kita bayar 1,3 M Ordernya adalah BMW seri 5 Atau Mercy E-Klas Datangnya apa? Datangnya adalah Honda HRV HRV Berapa tuh? 370 juta kan yang prestis ya Kalau gak salah ya Atau Innova Gila ya Gila ya Gila ya Beli seri 5 Datangnya HRV Eh gak bukan HRV Innova Innova Ya Innova Dalam waktu 6 bulan Nah Itulah pentingnya Kenapa Kita gak pernah mau Ngerekomendasi saham yang Naik tinggi Even Beli Di atas Karena Diharapkan bisa naik lebih tinggi Kenapa? Karena We care about your money Istilahnya gitu Kita ngerti bahwa Uang itu dicari susah temen-temen Temen-temen cari uang susah Sampai lembur Sampai kejar target Sampai temen saya Sampai gue gak bisa tidur nih Target belum tercapai Iya kan? Sampai Keringetan Bersimbah Apapun gitu ya Jangan sampai segampang itu ruginya gitu loh temen-temen Iya kan? Ya storynya kayak gitu Jadi The essential of trend following adalah Seperti temen-temen membayangkan Temen-temen beli saham Bukalapak Di harga 1300 Semua orang yang beli di 1300 Itu semua pasti karena FOMO Pada FOMO Takut nih nanti dari 1300 harus jadi 2000 gitu kan Wah takut nih segala macam gitu kan Gue gak dapet IPO nya di harga 800 Gue harus beli 1300 Ya harga udah beda gitu loh Tapi kita selalu bilang Kalau sahamnya udah naik Lu jangan ngejar deh ngapain Gitu loh Tapi nanti naik lagi Bodoh amat Bunga Rajaki lu Gitu loh Dan akhirnya apa? Ya bayangin Temen-temen misalnya saya dealer nih Dealer mobil nih Mercy Eh Pak Rio tolong dong Gue mau beli Mercy dong Mercy E-Class Tunai 1,3M Oke gini 6 bulan lagi gue kirim ya Iya Pas saya kirim Datengnya Innova Sakit hatinya Gitu loh Sakit hati banget Jadi jangan asal-asal beli saham Jangan asal-asal beli saham Beli mobil asal-asalan Temen-temen masih bisa nyetir Masih bisa dinikmatin gitu loh Beli saham asal-asalan Gitu lah Ya itulah trader ya Oke lanjut lanjut Lalu yellow gimana nih? Yellow ada apa ya? Yellow Dari IASA 990 Yellow masih konsolidasi Konsolidasi di atas Moving Average Rata-rata di atas Moving Average Jadi Kalau dia bisa bertahan di atas Let's say ya Di atas 160 Ya harusnya perlahan bisa naik Tapi tinggal lihat liquiditas ya Ini sahamnya gak terlalu liquid Oke Lalu Dari Masri Putra BJBR BJBR ini saham yang menarik buat dividend Buat passive income Dividend yieldnya 7% Temen-temen beli apartemen Temen-temen sewain Potong service charge Potong komisi broker Itu returnnya gak sampai 5% Mungkin 4%an Itu pun kalau keisi tiap tahun Ini saham ini Tiap tahun kasih dividend Dengan yield kurang lebih 7% Menarik banget Berani gak jual apartemen beli saham ini Buat dividend ya Bukan buat trading Dan kalau udah buat dividend Jangan beli sebelum menjelang dividend Itu dividend trap namanya Gitu ya Beli saham buat dividend Adalah dibeli Disimpen terus selama Kayak temen-temen Nyangkut di apartemen Gue beli apartemen Mau invest Wah dijual gak bisa Disewa gak bisa Nah BJBR harus digituin Gitu Disimpen terus Setiap tahun ngasih dividend Tapi kalau apartemen Disimpen terus Yang ada kita Bayar maintenance Setiap 3 bulan Bayar listrik Setiap Nah Secara Trend BJBR sudah menarik Karena udah diatas Kurang lebih diatas Level 1350an Jadi pada dasarnya Terbukalah peluang Untuk dia naik ke 1500 Disana Ini beda dengan dividend ya Beda dengan dividend Oke Lanjut Lanjut Eva Era Visya 3 SMGR apa Sudah bisa dibay Oh SMGR udah dibay Dari dulu-dulu mbak SMGR Titik pertama SMGR itu Untuk dibeli Itu di level 7000 7000 Nah Dengan kondisi sekarang 7400 Oh Dia sudah break resist 7375 Kalau mau untuk second entry Silahkan BJBR boleh Eh kok BJBR SMGR boleh SMGR Titik beli pertama Di level 7000 7000 Sekarang adalah Second entry Boleh silahkan Tapi teman-teman jangan Jangan asal Istilahnya dengar IG live ini Langsung beli Tapi gak punya trading plan Gak punya Level stop loss Di berapa gitu Nah itu juga jangan Juga jangan Nanti teman-teman tinggal Pantau aja Rekomendasi galeri saham Kadang kita suka update Terutama di watchlist GS Pro Mengenai SMGR Karena SMGR Kebetulan ada di watchlist GS Pro kami Jadi kalau teman-teman Mau ngikutin Ulasan Dengan spesifik Ini sama udah dibeli Kalau udah dibeli Gua ngapain Disimpan atau dijual Nah teman-teman Ada watchlistnya tuh Ada watchlistnya Dan watchlist itu adalah Di membership kita GS Pro Cek aja nanti Di link di Instagram kita Mengenai GS Pro Oke lanjut Dari Edidos Membernya gimana om? Oh iya kita jadi Ada member GS Pro itu Jadi GS Pro itu adalah Trading plan kita Kita analisa apa? Kita siap-siap beli apa? Kita beli apa? Kita beli apa? Kita nge-hold apa? Itu teman-teman bisa ngikutin semua Di sana Itu dari membership GS Pro Nah teman-teman cek aja Teman-teman cek di IG story kita nanti Mengenai GS Pro Atau kalau enggak Cek link di bio kita Nanti bila ada GS Pro Nanti teman-teman bisa ikutan Nah satu hal Satu hal Kalau teman-teman ikutan GS Pro Kebetulan nanya nih ya Kalau teman-teman ikutan GS Pro Yang paketnya itu gold Atau platinum Atau optima Teman-teman langsung free Bisa ikutan kelas Systematic trading management Akhir bulan Februari ini Gipo Oke lanjut Imam Tama Gimana caranya kita pilih saham Untuk dibeli menjelang bursa tutup Kemudian kita jual besok pagi Lah Kenapa carinya metode seperti ini pak? Itu Tingkat gamblingnya tinggi loh Tingkat gamblingnya tinggi Kenapa? Kita beli menjelang bursa tutup Lalu kita jual untuk besok pagi Artinya Ada waktu Dari jam 3 sore Sampai jam 9 pagi besok Berapa lama tuh? 3 sore 7 pagi Lama ya? Sekitar Ya lama lah 9 jam lebih gitu ya Di mana Terjadi uncertainty yang tinggi Dow Jones nya gimana? Globalnya gimana? Commodity nya gimana? Kebijakan The Fed Blablabla segala macam gimana? Akhirnya pak Itu Very very high risk Position Taking Mendingan jangan Jadi saya gak akan bilang Oh cara cari gini gini Enggak gitu loh Kenapa? Itu udah beresiko banget Jadi mendingan jangan teman-teman Gitu ya Lalu dari Michael Infinity 77 Adaro Indy BBYB Konstruksi Gimana Koryo? Adaro Menarik Indy Menarik konsolidasi dalam trend naik BBYB Berpeluang mengalami continuation Continuation Setelah rebound dari penurunannya gitu ya Uptrend continuation Konstruksi Kita baru bahas konstruksi Kita baru bahas konstruksi Teman-teman Kita baru bahas konstruksi di Di Udah belum ya? Ya Di newsletter galeri saham Beberapa saham konstruksi Salah satunya Adi Udah terima emailnya Uptrend BRMS uptrend Udah punya Hold Baru mau beli Ya jangan itu namanya beli di pucuk Gitu Oke Kalau mau beli gimana? Tunggu konsolidasi dulu Kalau naik dulu Kalau naik dulu gimana? Ya udah jangan Buka rejeki kita Jangan pernah beli di pucuk Kunci disana Kalau kita beli di pucuk Kita jadi deg-degan Kita jadi takut Menyimpan posisinya Nah ujung-ujungnya Naik dikit dijual Mendingan saham yang naik dikit dijual Beli yang lagi konsolidasi aja Gak perlu cari yang Lagi rally Beli di pucuk Gitu ya teman-teman ya Oke Lanjut nih Ini sebentar Ini Ini saya hampir habis Oke Oke Jangan beli di pucuk Gitu ya Net TV gimana? Seru liat Cywork WA Group Ya begitulah Apa namanya? Eh biasa lah Hehehe Nikmatin aja Enjoy the show Tapi jangan sampai kita nyangkut Gitu loh Jangan sampai kita Ada orang beragum 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 Argumen It's okay silahkan Tapi kita punya posisi sahamnya Jangan denger argumen orang Tapi balik ke technical Di sana Oke Jadi kalau misalnya Net TV Net TV itu pada dasarnya Saya no comment lah ya No comment Kenapa baru IPO Gak ada datanya Oke Itu gak ada datanya Tapi pada dasarnya gini teman-teman Jadi Net TV itu kan kalau gerak selalu ARA atau ARB ARA atau ARB kan Itu kayak binari kan Hari ini gimana? ARA Atau hari ini gimana? ARB Oke Jadi gak bisa dianalisa Jadi ya Ya No comment Gitu ya No comment Lalu dari ini sekarang Tion OP27 Saat market bullish Lebih baik hold Atau tetap mode swing pak Hold dong Market bullish Kita harus hold Di sana Kita gak boleh swing Swing itu kan arti kan Turun dibeli Naik Dijual Harapannya kan turun lagi Tapi kalau gak turun-turun Dia naik terus gimana? Naiknya to the moon lagi Gimana? Jadi kalau market lagi bullish Atau kalau gak at least saham kita bullish Pastikan kita itu Jangan Naik dijual-naik dijual gitu loh Jangan di sana Karena Gimana caranya Kita bisa dapet saham yang rally Misalnya kayak Apa ya? Yang rally Yang rally nya Lumayan rapi lah Kemarin lah Kayak Kayak Misalnya kayak Gini deh grup MNC deh Kayak Emsin misalnya Atau IATA gitu ya Dia rally uptrend nih Uptrend Tapi kita karena metode swing Oh ya udah swing Saya udah untung 15% Dari bawah Saya jual Harga naik terus Kita pernah punya sahamnya Tapi kita gak punya sampai akhir Itu sedih banget Itu sedih banget Itulah kenapa kita harus Memahami bahwa Trend following itu adalah Kunci kita untung gede Trend following Trend following Nanti teman-teman belajarin di Kelas Systematic Trading Management Tanggal 26 Februari besok Dua minggu lagi Gitu ya Lalu abis itu adalah gini Adaro dong bro Rio Dari Farhansyah Adaro bagus Gini Adaro teman-teman perhatiin Coba cek di grafiknya ya Dia itu Gini Dia itu Setelah rally Dia bikin flag Lalu rally Sekarang Dia lagi bikin flag lagi Tinggal coba analisa Saham kalau bikin bullish flag Bakal kayak gimana Gitu ya Lalu dari Pak Grant Lee Apa kabar pak Tiap hari pak Tiap minggu bapak selalu ikutan Thank you ya pak ya Prospek healthcare gimana kok Jadi gini teman-teman Ini menarik Omicron meningkat Tapi saham-saham healthcare Gak ada yang naik Gak ada yang naik Pro dia Coba ya Coba ya kita cek ya PRDA Turun Bahkan teman-teman coba cek pro dia Itu mau bikin head and shoulder DGNS Kita lihat Berat Konsolidasi alat banget Apalagi BMHS Gak relevan sih Ini kan ibu dan anak ya Bunda medik ya Kebanyakan ya Downtrend Apalagi Silo Konsolidasi alat Same Dan masih downtrend Walaupun Lebih mending Lebih mending dikit gitu ya Mika Kayaknya hanya Tuh kan turun juga Saya curiga Gimana yang ngomongnya Gimana yang ngomongnya Ini lagi gelas Gini deh Kalau saya punya saham healthcare yang memang saya beli untuk momentum doang untuk spekulasi aja kalau dia naik Oke Dan sekarang kita dalam fase Pandemi yang Akan bentar lagi jadi endemi Oke Dimana akan dianggap seperti virus biasa Karena semua orang udah divaksin Sampai anak-anak misalnya sudah divaksin Maka nothing special with this kind of virus kan seperti itu Jadi ketika orang-orang berpikir bahwa Wah Omikron makin meningkat Ini bakal Kebutuhan Healthcare meningkat segala macem Kesempatan itu gue jual Kenapa? Karena setelah Omikron bisa jadi udah gak ada lagi yang lain Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah Omikron Mungkin ada varian-varian lain Tapi udah gak seperti Delta dulu Gak seperti versi pertama dari pandemi Disana Jadi kita gak boleh asal Membeli saham karena sebuah story Hati-hati Karena kalau kita melihat Wah Omikron Ada yang kayak gitu kan Orang trader kayak gitu kan Yeay Ada Omikron nih Gue beli healthcare deh Biar gue untung Kesannya kan kayak Ya gue gak peduli lu luar gimana Tapi yang penting gue untung kan gitu kan Atau misalnya Oh ada kilang minyak di bom Meledak Yeay gue mau beli saham oil Kan ada kayak gitu ya Itu namanya kapitalis itu namanya kayak gitu Tapi ini gak bisa Kenapa? Karena Karena pada dasarnya Kalau mereka udah terlihat udah naik banyak Investor pasti akan melihat lagi Setelah ini What next? Oh Demandnya udah gak akan terlalu tinggi lagi nih Demandnya udah gak akan terlalu tinggi Artinya gimana? Ya Proyeksinya akan diturunin gitu loh Akan diturunin Potensi salesnya Growthnya Itu kan di asumsiannya akan diturunin juga Dan itu membuat Mungkin Mungkin ya Saya gak Saya bukan analis fundamental yang dalemin Healthcare ya Cuman bisa jadi Itu yang terjadi Jadi yang terjadi bukan di fundamentalnya sih Yang terjadi adalah di market mekanismnya Kesempatan nih buat gue jualan Kayak gitu Lalu dari Bu Selfie Pamho SMGR dan Unilever ya Pak Rio Ini untuk Bu SMGR bagus Bisa entry Unilever Nah Unilever kan kalau gak salah penjualannya yang turun ya Ya Unilever Sehari masih unfavorable Lalu dibilang Bentar ya Dibilang ada PHK Ada PHK di global gitu kan Ada PHK global Unilever Pada dasarnya Pada dasarnya Itu yang harus terjadi Gitu loh Unilever PHK 1500 karyawannya Global Itu yang harus terjadi Gitu loh Biar apa biar labanya naik lagi Sorry ya Saya bukan bicara Gila gak etis banget dan sebagainya Tapi If you talk about business Big Corporation itu harus survive Gitu loh Big Corporation harus survive Nah Ketika bicara survive Dia akan melihat Apa yang harus bisa saya lakukan Saya naikin penjualan saya Saya naikin harga saya Atau saya turunin cost saya Misalnya seperti itu Nah Ya Itulah Corporation yang terjadi Dan Satu sisi itu Aduh Ada PHK lagi Pengaguan meningkat Tapi sisi lain kalau In terms of Business Ya memang Jadi itu memang harus dilakukan Disana Itu yang harus dilakukan Kayak gitu ya temen-temen ya Jadi pada dasarnya Big Corporation Dia sudah survive puluhan tahun Ratusan tahun Dia pasti sudah pernah mengalami Hal-hal yang kayak gini Mereka pasti punya cara Untuk Melaluinya Begitu loh Jadi gak mungkin Sekelas Unilever Gak mungkin kayak kita Kayak kita yang Baru buka bisnis sampingan Kan Ah gue mau buka bisnis Ah lagi pandemi Buka apa Buka jualan makanan Jualan kopi Atau buka PO Ya kan PO Ya Ya udah lah It's not for me Gitu loh Ah udah lah Gue gak cocok bisnis Udah lah gue tutup aja Unilever Gak bisa kayak gitu Gak mau Dia kayak gitu Dia harus survive Disana Dia harus survive Jadi pada dasarnya apa Pada dasarnya kita lihat perkembangan Unilever seperti apa Dan saya bisa bilang bahwa Gak mungkin tipe-tipe company seperti Unilever akan turun kelas Jadi selevel-level Jangan lah Jangan disebut merk Gitu loh Gak mungkin gitu loh Itu global corporation Gak mungkin Oke It's still promising untuk jangka panjang bu Walaupun sekarang memang Gak terlalu oke Gitu ya Ya mungkin ya Mungkin bisa jadi karena banyak yang WFH Banyak orang yang lebih jarang mandi Mungkin gak Jarang pakai shampoo Bangun-bangun Eh gue mau meeting Udah lah gue cuci muka aja Pakai baju rapi Mandi nanti ajalah bodoh lah Misalnya 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 kayak gitu Oke Ya temen-temen ya Ini udah ada yang kasih email di kolom komen Temen-temen tulis email anda di kolom komen Nanti tim kita akan bantu untuk compile Agar kita masukkan ke dalam free newsletter galeri saham Setiap hari pagi Setiap hari bursa Kita akan kirimkan insight ide teknikal Berdasarkan trend Mana yang menarik Mana yang layak untuk dibeli Atau bahkan Mana yang jelek Karena kita juga selalu rekomendasiin saham yang jelek juga Karena kita gak hanya ngasih rekomendasi beli Tapi kita juga ngasih rekomendasi jual Karena di market itu yang kasih rekomendasi jual tuh langka Semuanya suruh beli semua Di sana Oke ya Lanjut lanjut Amar BGTG dong Om Rio Amar dan BGTG Coba kita lihat disini Amar Amar itu Gerak itu very very volatile Udah naik 2 hari Bisa turun beberapa hari Kayak gitu terus Jadi Kalau saya Kalau saya Daripada saham Amar Saya lebih pilih BBYB BNBA Lebih milih itu Atau mungkin BGTG Itu lebih Menarik Lebih predictable daripada Amar Gitu Daripada Amar Lalu BGTG Nah tadi BGTG Jadi BGTG Temen temen coba perhatikan BGTG itu ada pola double bottom Sekarang lagi konsolidasi di neckline dari double bottom nya Jadi ya Nikmatin aja prosesnya Gitu Oke Lanjut 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 Reviani Dari Bu Reviani Briss Bank PTPP Bank Berat Bu Kayaknya Bu Bank Berat PTPP Bagus Ibu cek di watchlist ya Bu ya Di watchlist GS Pro Itu menarik Briss Nah Briss ini Temen temen lihat nih Briss ya Briss itu Kalau secara moving average Dia masih downtrend Masih downtrend Tapi kalau minor trend Dia Itu potensi reversal Jadi Gini Saya bisa bilang Tadikah ada yang nanya saya mengenai SMGR Briss itu Agak mirip SMGR Pergerakannya Which is artinya lagi uptrend Tantau aja Bu Oh ngomong-ngomong Briss Ada Agro dong ya Agro ya Ngomong-ngomong Briss Sama Agro Menarik mana? Saat ini Lebih menarik Briss Yes Briss Briss Ya Boleh lah Boleh lah Boleh Lalu dari Bu Natalia Yulita Malam kok Boleh share mengenai SMGR Tunggu tunggu Ini kenapa banyak yang nanya SMGR ya? Kenapa nih? Ini menarik Ini menarik Karena memang bagus temen-temen Emang bagus Tapi kenapa? Pada nanya SMGR ya? Kok seragam banget? Kok seragam banget ya? Jadi SMGR itu Dia Dia Udah di Secara teknikal udah second buy Jadi level pertama Level pertama beli SMGR itu Di level 7.000 Pas dia tembus 7.000 Sekarang 7.375 Itu udah level buy kedua Jadi temen-temen mau ikutan beli SMGR Silahkan Ga ada masalah Oke kok Sebentar Ngomong-ngomong semen Saya jadi penasaran nih Banyak yang nanya SMGR ya? SMGR Coba kita lihat INTP ya? INTP engga SMBR Batu Raja Engga SMCB Kayaknya udah engga deh Engga Yah The one and only lah SMGR By the way Ada SMGR konstruksi 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 juga menarik Ini jangan-jangan keywordnya adalah Construction Dan Infrastructure Oke temen-temen Besok Besok hari Hari Kamis Besok 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 banget Hari Kamis Tanggal 17 Februari Kita kan jadwalnya kan Trading Lab Kita streaming dari kantor galeri saham Trading Lab Topik kita itu adalah Kita akan ngebahas tentang Konstruksi Dan pertambangan Temen-temen nonton ya? Temen-temen ikutan ya? Nanti akan dibawakan oleh saya Di awal Dan ditemani oleh Bro Riju nanti Tentang Konstruksi Kita akan tambahin semen juga Dan pertambangan Nanti temen-temen tonton Jam 12 siang Sampai jam 1 Jadi pas lagi jam makan siang Temen-temen Stand by aja di Di Youtube Di Youtube Untuk anda Atau kalau temen-temen member GS Pro Bisa masuk join ke Zoom kami Untuk bertanya Direct question gitu ya Kita akan bahas mengenai Konstruksi Pertambangan Dan semen Cek ya Besok-besok Nanti cek jadwalnya Di IG story Kita habis Live ini selesai Udah setengah jam lebih Kita ngobrol Oke lanjut GGRM mayor PBID GGRM masih berat Aduh Masih berat temen-temen Temen-temen kayak harus Ngerokok 5 kali lebih banyak Biar harga semennya naik Mereka butuh omset temen-temen Butuh omset Jadi kalau temen-temen ngerokok gitu ya Ngerokok lah lebih banyak Biar semennya naik Sekarang ini masih belum Berat Masih berat Yang punya unelever juga Mandilah lebih banyak Gosok gigilah lebih banyak Biar Omsetnya naik Ya sekarang belum lah Not favorable lah Saat ini ya Saat ini belum Oke jadi istilahnya mereka Harus puter otak Gimana caranya Biar profit naik Ingat Semua company corporation Yang bener-bener udah major Mereka akan selalu berpikir Gue naikin profit Dengan cara apa? Naikin penjualan Kalau gak bisa Potong kos Oke lanjut Lanjut Dari Pak Grant Lee lagi Nickel menarik gak Buat invest long term Goryo Mengingat EV Jadi gini Pak Jadi gini Saya gak akan bilang Saya gak Saya gak akan Mengenai Komoditas Nickel ya Saya gak akan bilang Ini akan bagus atau enggak Kenapa? Karena kalau udah Menyangkut Hajat hidup orang banyak Kadang Sebuah Sektor itu Akan diregulasi Dengan ketat Ya kan? Di pasal berapa tuh UUD 45 kan? Hajat hidup orang banyak Akan diini pemerintah kan? Dijaminan pemerintah kan? Nah Termasuk yang lain-lain Gitu kan? Termasuk yang lain-lain Nah kita gak tau nih Nickel ini seperti apa Cuman bagi saya Saya percaya bahwa Nickel itu the next The new gold Sorry The new oil The new oil Jadi kalau dulu bahan bakar adalah minyak Sekarang bahan bakar adalah Nickel Batere Tapi apakah emiten-emiten Pemproduksi Nickel itu pada akhirnya akan untung? Balik lagi Kedua Regulasi Kedua kebijakan dari perusahaannya Ada lo perusahaan yang gak pengen untung? Kan di sana Jadi secara general Pasti bagus Oke? Tapi secara Actual Apakah ini akan jadi company profitable? Waktukan menjawab pak Di sana Tapi kalau ditanya nih Apakah sentimennya sekarang nickel bagus? Yes! Silahkan Coba teman-teman cari emiten-emiten yang berbasis nickel Tapi yang lebih menarik dari emiten-emitennya adalah emiten seperti apa? Yang dulunya bukan nickel jadi nickel Itu lebih menarik daripada yang dari dulu udah nickel Kalau bagi saya ya Kalau bagi saya Gitu Lalu abis itu dari Riyad BGTG secara teknikal koreksi wajar atau gimana? Tadi udah dibahas Dia lagi muji double top Eh sorry double bottom Double bottom Bagus Dari Pak Aceh Pabi Ini tiap minggu selalu bergabung ya pak ya Thank you ya pak Bergabung numpang tanya Temas saya sudah pegang dari harga 2020 Wah Cakep cakep Oh 2020 Iya oke lah oke lah Harga 2020 dan setelah itu average up Apakah masih akan naik lagi? Temas pak Dia lagi bikin Loh kok gerak? Gini Dia lagi bikin gini pak Habis naik Penan Kalau dia bisa break resist lagi Dia bisa lanjut Tapi kalau dia tembusnya support Tembusnya support Maka dia kelihatannya akan istirahat dulu Dan sementara ini Support itu ada di level 2140 Jadi bapak pantau aja Kalau dia turun Lebih rendah dari 2140 2130 contohnya Mendingan keluar dulu Nah nanti teman-teman Teman-teman kalau di membership Teman-teman join di GS Pro Teman-teman akan dapet Watchlist yang isi kayak gitu Jadi selama dia di atas ini Masih hold Dia naik lagi Supportnya naik lagi Selama dia masih di atas support sekian Masih hold Nah tipenya kayak gitu Oke Dari Bu Reviani lagi Apakah pengaruh isu perang Rusia dan Ukraina terhadap market saham Indonesia Paryo Enggak nih buktinya naik-naik aja Bu Dan Gini ya Bu ya Teman-teman ya Perangnya itu dimana sih? Di Berapa kilometer dari Pulau Jawa Berapa kilometer dari Pulau Sumatera Berapa kilometer dari Papua Dekat atau jauh? Apakah sedekat gempa Gempa di Samudera Hindia Membuat goyang Indonesia Atau jauh? Poinnya itu dulu teman-teman Poinnya disana Coba perhatiin Teman-teman coba aja googling ya Dulu perang Teluk Lalu perang di Afganistan Perang dimana lagi? Oke coba cek Indeks kita gimana? Jadi kita jangan reaktif Teman-teman Jangan reaktif Karena kita bukan agak ada perangnya Poinnya disana Mungkin kita jadi ada masalah Kalau ya saya ekspor selalu ke Ukraina Semua barang saya saya ekspor ke Ukraina Ya wajar lah panik Disana Gimana dong? Ya Financial market selalu punya mekanismenya sendiri Jadi kita jangan terlalu overreacting dengan Berita teman-teman Berita Apalagi beritanya clickbait Judulnya keren Pas dibaca Oh gini doang Lah gini doang Kata orang dalam Kata bandar No Jadi santai aja Balik ke teknikal Oke BBKP gimana? BBKP 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 Belum Nanti belum Indy gimana? Dari Pak Jason Hartanto Indy Sebenarnya bisa jadi Gini deh Teman-teman Teman-teman lihat Indy Dari sejak bulan Oktober tahun lalu Sampai sekarang Dia lagi membentuk pola cup and handle Teman-teman coba pelajari Googling cup and handle seperti apa Dan targetnya kemana Oke Lalu dari Pak Hendry Dunan Pak Pak Saya beli saham buka di harga 1188 Sampai sekarang Meski saya hold bagusnya Gimana Pak? Nah gini Pak Buka Aduh Feel sorry to hear that ya Pak ya Hmm Jadi gini lah Pak Buka itu akan Cukup meyakinkan Untuk dia bisa Melaju naik Kalau dia udah di atas level 4 1 2 Jadi kalau Buka itu udah bisa melewati Pak ya Melewati 4 1 2 Maka dia cenderung akan mulai naik lagi Dan disana lah Bapak bisa Menambah posisi Bapak Untuk menurunkan average Biar Bisa Segera profit Disana Saya gak bicara average down ya Saya bicara adalah Ketika dia sudah mulai uptrend Baru kita beli Which is belinya kan di level harga Bapak Dulu gitu kan Jadi seperti average down Tapi belinya bukan ketika turun Tapi beli ketika udah bener-bener uptrend Kayak gitu ya Pak ya Semoga Gak lama lagi Pak Semoga gak lama lagi Zing gimana? Zing Zing Gak lah belum Pak Ada yang lain Pak Jangan yang ini Kecuali ada Berita something Tapi gak lah Oke Lalu abis itu BABP Gimana BABP Nah Akhirnya Saya masukin watchlist dulu deh Sebentar BABP setelah sekian lama Bikin kesel Sekarang udah mulai ada tanda-tanda Membaik Membaik Jadi BABP Teman-teman coba perhatikan Kalau BABP ini bisa kuat bertahan di atas 210 Itu cenderung akan Menarik Jadi 210 dia kuat Dia bisa di atas 210 Dia akan naik Kurang lebih mungkin sampai 250 Itu resisten kuat tuh Tapi kalau bisa dilewatin Something interesting Di BABP BABP Oke Dari Hesbejo Apa yang terjadi dengan Unilever kok Sampaikan Sampai kapan downtrendnya berakhir Belum Pak Belum bisa Pak Belum Masih cenderung downtrend Jadi Kalau Jadi gini teman-teman Kita gak pernah Gak pernah tahu Apakah dengan Kondisi sekarang Unilever Labanya turun Penjualannya turun Apakah ini udah The worst is over Atau ternyata Dia masih akan turun lagi Atau ternyata Ini udah bottomnya Dia mulai naik lagi Karena recovery dari ekonomi Dan lain sebagainya Kita gak tahu Tapi selama Market belum melihat Tanda-tanda Kenaikan penjualan Dari Unilever Yang di represent Dari laporan keuangan Nantinya Maka orang Masih akan pesimis Dengan Unilever Gimana cara gue tahu Unilever penjualannya Meningkat Sebelum laporan keuangan Rilis Mau tahu caranya gimana Teman-teman Jadi kasir Di supermarket Bener gak? Jadi kasir tuh teman-teman Di range market Jadi kasir di Hero Jadi kasir di Indomaret Teman-teman lihat Wow Kan yang tahu Penjualan Unilever Turun pertama siapa? Kasir Dulu pas lagi pandemi Biasanya Kalau ada orang yang datang Mereka dari 10 orang yang bayar 7 orang tuh pasti Beli barangnya Unilever Entah itu Sunset Entah itu Entah itu Lifeboy Entah itu Clear Dan lain sebagainya Tapi sekarang tinggal 4 yang beli Nah Sekarang tinggal 4 nih Dari 10 Kalau teman-teman dari Dikasir gitu ya Wah dari 4 sekarang udah mulai meningkat loh Setiap 10 orang Udah 5 orang yang Selalu gak beli produk Unilever Nah itu udah Singal awal teman-teman Lebih dulu dari segala orang Yang ada di market Orang yang di lapangan Ya enggak lah Enggak segitu-gitunya Cuman Cuman ya Ya itu sih insightnya gitu loh Insightnya dari sana Oke Lalu abis itu Dari Ricky Dozi Kalau Indy ITMG gimana viewnya Indy tadi udah dibahas ya Menarik Konsolidasi dalam trend naik Kalau ITMG gimana ITMG juga ITMG juga salah satu saham tambang yang menarik Karena dia kalau naik itu gak ada remnya Market cap besar Dan kalau naik itu Cenderung kayak kereta api Tapi jangan berharap arah Cuman Ya dapet 20-30% masih bisa lah Indy itu kayak UNTR kalau di rally Dia lumayan kalau kasih untung Lalu dari Irham Liao Akra gimana teknikala pak Apakah sudah reversal Belum Masih downtrend pak Hindari aja Hindari dulu Oke Lalu dari Syahril Muhammad 86 Salam pak Rio Salam pak Mau tanya consolidation yang bagus Berapa persen range dari support ke resistance Enggak ada patokan pak Enggak ada patokan Jadi Konsolidasi yang bagus itu bukan range resistance support pak Tapi konsolidasi yang bagus itu adalah range Bukan range Posisi konsolidasi terhadap moving average MA nya dimana nih MA nya dimana Konsolidasi dimana Di atas MA Atau di bawah MA Mau sebagus apapun konsolidasi Kalau di bawah MA Bum Turun ke bawah Tapi kalau mau sebiasa biasanya gimana pun konsolidasi Tapi di atas MA Dia cenderung akan naik ke atas Itu kita akan pelajari di kelas systematic trading management Teman-teman Teman-teman kalau Sabtu Tanggal 26 Februari Ada waktu Ikutan aja Gak rugi deh Nanti di abis kelas Kita ada kayak spend waktu 30 menit sampai 60 menit Untuk ngobrol ngobrol ngalur ngidol tentang market Ngomongin gosip market juga bisa Gitu ya Oke Nah Sekarang dari Sukirman Nurdin Peluang BUMN konstruksi di 2022 Saya gak bicara 2022 secara keseluruhan karena Ini baru bulan Februari ya Pak ya Dan saya bukan orang yang tipenya memegang outlook Outlook tahun 2002 adalah bla 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 Enggak Karena di tengah jalan pasti berubah Tapi kalau bicara sekarang Maka Bukan secara fundamental Tapi secara Price action Konstruksi itu Ada peluang untuk naik Ada peluang untuk naik Begitu ya teman-teman ya Lanjut Apa ini Hendrik Nguang Bang bagi dividen tiap tahun kah? Saya Saya gak bagi dividen ke siapa-siapa Pak Tiap tahun Dari Susan Cucu Kok BRPT TPA Gimana kabarnya? Gimana Gimana prospeknya? TPA Bagus kok TPA itu Kalau naik itu Gada rem Gada rem ya Dia lagi konsolidasi Jadi katanya TPA akan konsolidasi dulu Tapi konsolidasi relatif sehat Karena masih di atas MA Kalau BRPT BRPT ini sekarang Kita coba perhatikan ya BRPT ya Kalau BRPT bisa kuat di atas 1.050 Something special Di atas 1.050 Oke Dari Agus Jendana Agro kira-kira gimana saat ini Pak? Apakah reversal? Minor reversal? Yes Pak Agro Tapi kalau saya lihat Mendingan Breeze nya dulu Daripada Agro Walaupun 2-2 nya berpulang naik 2-2 nya berpulang naik 2-2 nya berpulang naik Tapi kalau secara trend Breeze Sedikit lebih jadi Daripada Agro Gitu teman-teman Oke Dari Heru Mardani Pegas Pak Menarik Yes Pak Uptrend Pegas teman-teman Pegas Pegas itu geraknya sekarang itu kayak Kayak Coba nanti buka grafiknya Pegas itu sekarang geraknya itu Kayak dulu di September awal Tahun abu Menarik Dan dia Ya boleh pantau lah Boleh diikutin Oke Dari Pak Bu Siapa nih? Dari Endang Basuki Metko gimana? Metko kalau diatas 550 kuat Ya ya ini semua komoditi Ini semua komoditi ya teman-teman ya Ya Metko ini kalau kuat diatas 550 Teman-teman boleh pantau Boleh cermatin Kalau Antam Antam ini Downtrend Dalam jangka panjang masih downtrend Tapi jangka pendek Dia ada peluang naik Keberapa? Mungkin rasanya di sekitar 2050an Plus minus lah 2050an itu yang Sementara ini kelihatan Jadi Antam ini Kalau dia bisa stay Di atas level 1900 Jangka pendek naik Tapi jangka panjang Belum Maksudnya apa? Jangan expect Antam itu bisa rally 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 Nonstop enggak Jadi kalau udah naik 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 Dia biasanya akan ketahan dulu Karena dia masih di bawah Moving Average Cuma jangka panjang menarik Selamat diatas Seribu 900 Besok Trading Lab Kamis besok Persis Kamis Tanggal 17 Jam 12 siang Kita akan bahas mengenai saham Sektor Komoditi Konstruksi Plus Relay terdekat konstruksi Semen contohnya Stay tune ya teman-teman ya Amar ke depan gimana? Soalnya tadi udah kita bahas ya Amar ya Udah kita bahas Panca Budi Idaman Apakah bisa buat jangka panjang? PBIT Labanya gimana pak? Bisnisnya gimana? The very important question adalah Labanya gimana? Bisnisnya gimana? Pertumbuhan salesnya gimana? Pertumbuhan salesnya gimana? Dan kalau saya lihat disini PBID Tunggu terus Wah Db dan jila gimana? Sekarang kita balik Db dan jila Wah ini menarik ya Untung bapak nanya nih Saya jadi ada referensi PBID PBID Invest jangka panjang Lihat dari mana? Oke gini Saya Tadi kau udah bilang kan Labanya gimana? Pertumbuhan bisnisnya gimana? Dan pertanyaan terakhir adalah Apakah 5 tahun 10 tahun ke depan Produk dia Masih akan terus Dipakai orang Dicari orang Dibutuhkan orang Dan disukai orang Kalau iya Dengan dividend yield Sebanyak Udah 6% Artinya ini agak murah nih PBID Nah Kalau iya Jawabannya iya Maka ini Saham menarik untuk Invest Apalagi Tiap tahun selalu bagi dividend Dan Dividend ratio nya juga Stabil Naik Sip Gitu ya temen-temen ya Lanjut lanjut Jadi apakah bisa buat jangka panjang? Ini tergantung bapak beli di harga berapa Cuma kalau bapak beli di harga sekarang Artinya bapak terekspos dengan Dividend yield 6% Which is Itu adalah bagus Nah tinggal nanti Consider dengan Tadi yang saya sampaikan Laba bersih Pertumbuhan pendapatan Lalu Bagi dividend konsisten Atau enggak Dan 5-10 tahun lagi Ini saham produknya Produknya itu masih Dibeli orang Dan dibutuhkan orang Atau enggak Oke Lalu dari Pak Sumardi Wijaya BNII sahamnya Layak investasi atau trading Coba ya BNII Saya udah jarang banget denger ini BNII Jadi Kalau secara laba Nothing special Kalau secara Cap Jelek Mendingnya buka tabungannya Di sana aja Tapi enggak usah beli sahamnya Oke Dari Milarwom 5021 Pak Rio tolong kasih tahu Kapan waktu terbaik Untuk take profit Untuk saham perbankan blue chip Sebelum pembayaran dividend Atau setelah mencapai target profit Pertama kedua Gini Kalau bicara mau take profit Dengan Sesuai dengan target Profit 1 dan 2 Sorry sorry Ini saya Saya harus make sure dulu nih Target profit itu Target profit siapa Pak Kalau kita yang menghitung sendiri Target profitnya Apakah target profit Target kenaikan itu udah Bener Udah bener di sana Dan kalau udah sampai Apakah Mustahil bagi dia untuk Naik lagi Jadi Kalau bagi saya Kalau kita udah punya saham Sahamnya udah uptrend Kita udah punya target 1 Target 2 Maka kita lihat itu sebagai potensi Tapi ketika target itu udah tercapai Jangan langsung segera dijual Karena apa Karena bisa jadi Harga masih naik terus bablas Karena banyak sekali kejadian dimana Kalau kita menghitung target Oh target naiknya itu sekitar 15% Oh sekitar 20% Tapi ketika harga udah naik 20% Tercapai Kita jual Ini kutukan nih kadang Udah kita jual Dia naiknya bisa 100% Tapi untuk blue chip gak mungkin sih Blue chip gak mungkin Tapi bisa jadi naiknya bisa selipat lagi gitu loh Udah naik 20% Dia naik lagi 20% Memungkinkan Jadi pada dasarnya untuk take profit Paling enak pakai apa? Teman-teman kalau take profit Pakai trend Pakai trend Jadi teman-teman coba lihat Teman-teman coba belajar mengenai Fraktal Price fraktal Jadi kalau sahamnya masih di atas Fraktal naiknya Itu hold aja Tapi ketika dia udah tembus Support fraktalnya Itu teman-teman exit Nah itu yang kita pelajari juga di Kelas systematic trading management Jadi teman-teman di Kelas systematic trading management Teman-teman akan belajar mengenai Cara mencari saham di awal fase bullish Gimana cara menggunakan indikator yang efektif Gimana membeli sahamnya Titik belinya secara presisi dimana Nyimpannya berapa lama Exitnya dimana Itu teman-teman akan belajar di semua Teman-teman silahkan cek di Kelas systematic trading management Nanti tanggal 26 Februari Dan tadi ada yang tanya mengenai Membership galeri saham GSPRO Teman-teman cek aja di link Di bio instagram ini Atau di IG story kita Anda kalau ikutan GSPRO Maka Anda akan ikutan trading plan internal Dari galeri saham Dan untuk teman-teman yang mengikuti GSPRO Yang paket gold, platinum, atau optima Teman-teman otomatis akan free Mengikuti kelas systematic trading management Nanti tanggal 26 Februari Mendatang Gitu ya Lalu dari Zaka Fausan Medko masih pegang hold atau lepas Tadi udah dibahas Lalu Amar gimana? Udah dibahas Adaro bisa masuk gak? Aduh sayang sekali Bapak nanya sekarang Tadi di depan udah dibahas Saya lagi menghemat waktu dulu ya Tinggal tonton ulang Teman-teman yang baru ikut sekarang Teman-teman bisa tonton ulang Di awal-awal Kita udah bahas nih semua saham ini Lalu Pak Suwardi Wijaya Pak Rio kapan akan diadakan kelas Fibonacci lagi? Eh Mungkin kelas Fibonacci Price targeting dan sejenisnya Kita akan bikin mungkin per 2 bulan sekali Pak Mungkin Tapi saya masih harus ngeliat jadwal juga ya Pak ya Mungkin per 2 bulan sekali arti Kalau kemarin udah di bulan Februari Maret Nanti April baru dibikin lagi Pak April baru dibikin lagi Lalu dari Pak Fibu Firanidya Esa Gimana? Sudah punya di harga 6.60 Lumayan tinggi ya belinya ya Gimana? Gini Bu Support dia itu ada di 5.90 Jadi kalau kita dia koreksi Masih di atas itu Masih bisa simpen Tapi kalau di bawah 5.90 Keluar dulu Mau gak mau seperti itu kondisinya Tapi secara trend Dia masih trend naik Oke Dari Reviani lagi Menurut analis Lapa Rio Mana yang lebih dulu? Lebih dulu mana sektor banking Yang akan ke arah 8.000an? Apakah BCA, BNI atau Mandiri? Pada dasarnya BCA udah 30.000 kemarin Bu Habis stock spread aja jadi 1 banding 5 Di sana Dan BCA udah 8.000 Ini gak bisa dilombain Gak bisa dilombain Company nya beda Kastanya beda Kastanya loh Kastanya beda Segmentnya beda Jadi gak bisa dilombain teman-teman Oke lalu BGTG udah dibahas dari Pak Joko Perkapalan Perkapalan Gimana? Perkapalan yang menarik itu Hanya So far ya SMDR dan TEMAS Tapi kalau yang naik lebih smooth adalah TEMAS Oke teman-teman Paling itu aja Udah gak kerasa Satu jam saya Ngobrol sama anda Semoga Jawaban teman-teman Bisa terjawab dengan baik Dan Apa namanya Dan semoga Apa yang kita bahas ini bisa jadi Referensi yang baik buat anda Untuk trading besok Dan ingat selalu Apa yang kita omongin disini adalah Sebuah ulasan Obrolan Dan insight Bukan merupakan sebuah Rekomendasi Beli atau jual Karena Untuk beli atau jual Teman-teman harus selalu Kombinasikan dengan Trading plan internal anda Terima kasih